Pembesar malam ini timnas Garuda Muda U23 akan membuktikan dirinya sudah dalam level Asia dan dunia. Laga malam ini Garuda Muda tanpa diperkuat Rafael Struik, namun Garuda Muda siap mengalahkan Uzbekistan dan melaju ke final Piala Asia sekaligus mengamankan tiket Olimpia de Paris. Indonesia berpeluang melanjutkan cerita indah dalam debutnya di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda di luar dugaan mampu melangkah jauh hingga babak semifinal dengan membungkap tiga tim kuat sekaligus favorit juara seperti Australia, Jordania, dan Korea Selatan. Dengan mental yang kian terasa dan performa yang terus menanca, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa mengalahkan tim kuat lainnya Uzbekistan di semifinal pada Senin malam. Meskipun para Rafael Struik yang absen karena hukuman akumulasi kartu, seluruh pemain dipastikan fit dan siap tempur. Sintayong pun optimis menatap laga semifinal, apalagi Indonesia diuntungkan dengan waktu istirahat lebih banyak dari Uzbekistan. Menang-guruh juga sudah men�angah jauh untuk menang-guruh becakap, untuk membuat jahai tersebut. Namun saya akan menang-guruh, sepanelah jauh juga tidak membuat jahai jauh untuk menang-guruh. Sepanelah jauh perlu tepikin, menang-guruh berkita dulu. Sepanelah jauh juga juga menang-guruh. Menang-guruh berkitaare jauh juga juga masih membuat jahai jauh juga dengan mudah jauh juga. Anbruptan para jahe-buk yang tersebut? Tanpa strik, Indonesia masih memiliki Marcelino Ferdinand yang sudah mencetak dua gol dan Witan Suleiman yang mengemas satu gol. Sementara posisi strik bisa digantikan oleh Ramdan Sananta atau Hoki Caraka dengan skema formasi 3-4-3. Setiap pelan-pelan berada dengan kondisi yang baik, dan esoknya kita akan mencetak lebih daripada pertanyaan terakhir. Uzbekistan sendiri bukanlah lawan yang mudah bagi Indonesia, karena tajam di depan dan kuat di pertahanan. Total, Uzbekistan sudah mencetak dua belas gol dan mereka belum sekalipun kebobolan. Tim Serigala Putih juga punya prestasi yang sangat mentereng di Piala Asia U23. Mereka pernah juara di 2018 dan final up di tahun 2022. Namun, statistik hajalah angkat. Pelapanan, mental dan nyali yang bisa menjadi pembeda, dan itu harus dimanfaatkan skuad Garuda Buda untuk lolos ke final. Tim Dukutan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan skuad Garuda Buda 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 Bud